Halo apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Di video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara meremote router yang berada di bawah router utama. Biasanya kalau kita memasang router wireless di rumah yang terdiri dari dua lantai, akan lebih efektif kalau kita memasang dua buah router. Satu dipasang di lantai atas, dan yang kedua kita pasang di lantai bawah. Nah, permasalahannya adalah apabila kita ingin meremote router yang berada di bawah router utama. Mari kita lihat bagaimana caranya. Baik teman-teman semua, ini sudah saya siapkan peralatannya. Ada dua buah router yang sama-sama merknya, router Totolink N200RE. Ya, ini ceritanya masih menggunakan jaringan kabelan router pertama yang ini, ini sebagai router pertama, yang ini sebagai router kedua. Ya, nanti kita tunjukkan bagaimana settingannya nanti menggunakan laptop. Baik ya teman-teman, langsung saja kita menuju ke laptop. Baik teman-teman semua, sekarang kita posisinya sudah berada di laptop ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi dua buah router ya, yang tadi kita sudah tunjukkan ya, router sama-sama router N200RE, router pertama dan router kedua. Nah, sekarang kita harus koneksikan ke wireless yang di router kedua. Dan kebetulan router pertama ini sudah terkoneksi nih ke router kedua ya. Kebetulan, jadi sudah saya koneksikan menggunakan wireless. Di router pertama ini namanya Didi ya, jadi supaya membedakan saja, jangan sama-sama router N200RE ya. Oke, di router N200RE ini kita sudah koneksikan dan API addressnya sudah kita tahu untuk masuknya biasanya itu pakai, ada dua macam biasanya teman-teman ya. Dan kebetulan saya untuk router kedua ini, 168.1.1. Jadi teman-teman harus bedakan ya untuk local networknya antara router pertama dengan router kedua. Biasanya sih untuk totaling otomatis ya, dia akan merubah dengan sendirinya. Oke, 1.1. Nah, ini di skip aja dulu boleh, kalau teman-teman mau langsung setting passwordnya juga boleh, silahkan ya. Misalkan mau di setting passwordnya boleh. Ini langsung setting ya teman-teman. Maksudkan password barunya. Oke, saya langsung ganti passwordnya. Setup. Oke, kita masuk dengan password barunya. ZLX. Oke, di router kedua ini yang perlu kita setting mungkin wireless ya. SSSD biasanya sih langsung. Ini muncul dengan sendirinya. Kalau mau kita langsung ganti, misalkan kita ganti nama router 2 ya. Kita kasih password, misalkan router 02 ya. Router 02. Nah, router 2 namanya router 2, passwordnya router 02. Berarti kita harus connect ulang teman-teman, karena kita sudah mengganti passwordnya. Kita connect. Kita kasih passwordnya tadi. Router 02. Next. Ini wirelessnya sudah disetting ya. Teman-teman, kalau sudah setting wirelessnya. Ini bisa masuk ulang ke sini ya. Nah, masukkan passwordnya. Masukkan kode ini ya. Oke, sudah connect ya. SSSD sudah berubah, password sudah berubah. Berarti kita tinggal setting untuk nantinya bisa di remote ya teman-teman. Kita masuk ke advanced setup. Nah, untuk bisa di remote, ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Itu kita masuk ke network. Kemudian di one setting. Nah, kalau yang versi ini ya, ini versi firmware V3.4.0. Itu di one. Ya, posisinya ada di enable ping, kemudian di enable web server. Jadi, harus dua-duanya. Di web servernya, perlu anak teman-teman pahami, ini portnya 8080. Oke ya. One tabnya THCV Client. Biarin aja yang itu. Kemudian klik apply. Nah, ini sudah di apply. Di reboot. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah muncul router 2. Kita masuk kembali ke router 2. Nah, sudah masuk. Kita kembali masuk ke settingan web config dari router 2. Masukkan kembali. 5.0.C. Masuk. Oke, untuk settingan remote, ini sudah di setting ya teman-teman. Sudah di network ini, sudah di check mark semua. Untuk password juga sudah. Wifi. Ini sebenarnya di router 2 sudah cukup. Dan yang perlu teman-teman catat adalah di status ini. Kita lihat IP-nya. IP-nya itu 0.126. Berarti IP ini nanti yang akan kita gunakan untuk di setting di router pertama. Untuk di setting di router pertama. Ada yang namanya port forwarding. Supaya ini itu bisa di remote. Jadi kita sebagai pengelola server nantinya bisa meremote router ini melalui one ya. Walaupun posisinya ini sebagai router kedua. Baik, sekarang kita pindah ke router pertama. Nah, ini sebenarnya kita tidak perlu lagi pindah wireless ya ke sini. Karena di sini kan sebagai router kedua. Dia punya router induk. Nah, router induknya biasanya bisa langsung dibuka dari sini. Jadi teman-teman langsung buka. Alamat dari gateway-nya itu adalah ini. Ini adalah router. Router pertama alamatnya. Jadi langsung saja diketik. 192.158.0.1. Jadi teman-teman tidak perlu pindah. Nah, ini langsung masuk. Dan kita masukkan password-nya. Nah, ini biarkan saja tidak apa-apa ya. Masih caps lock ini. Ini password default-nya sudah kita admin. Kemudian, ini beda versi teman-teman. Tampilannya agak sedikit berbeda. Ini juga sebenarnya agak. Saya lebih suka yang tampilan awal ini ya. Tapi ini versi 5 ya. Versi terbaru itu. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ada quick setup. Ada basic. Ada advance. Jadi kita menggunakan yang advance untuk men-setting di router pertama ini. Nah, jadi biasanya untuk remote. Kalau untuk versi 5 itu ada di service teman-teman. Di sini ada remote. Kemudian teman-teman bisa on-kan remote-nya. Port ini terserah teman-teman mau port-nya berapa ya. Tadi sama dengan router kedua. Tidak masalah juga ya. Nanti kita ada yang namanya port forwarding yang bisa diatur untuk pengaturan port-nya. Oke, mungkin router pertama menggunakan port ini. Itu tidak masalah. Kita apply aja. Nah, ini sudah settingan remote untuk router pertama. Jadi nanti router pertama pun bisa di-setting ya. Atau di-remote dari server kita. Kemudian untuk NAT. Di NAT ini penting juga teman-teman. Ada yang namanya ping ya. Itu kita lari ke tab di NAT di VPN password. Itu ada ping access on one. Ini supaya apa? Supaya kita itu bisa nge-ping walaupun dari one. Ya, dari server kita. Nanti server mikrotik kita ya. Atau jaringan internet kita ya. Apply. Nah, ini sudah kita apply. Jadi ada dua yang perlu kita setting. Di remote-nya sudah kita setting. Kemudian di VPN password ping access on one juga sudah kita setting. Kita coba pakai langsung ke virtual server. Nah, sebenarnya sih intinya di virtual server teman-teman. Ya, jadi kita menambahkan yang namanya aturan port forwarding sebetulnya di sini. Kalau di sini namanya virtual server. Ya, kalau di sini namanya virtual server. Kita kasih keterangan. Misalkan keterangannya adalah root webfig webfig router 2. Out protocol. IP address-nya. Oh, ini sudah boleh pakai spasi teman-teman. Ini sambung saja. IP address-nya 192.168.0.126. Port internalnya adalah yang 8080. Dan untuk port eksternalnya. Ini harus dibedakan dengan port untuk service remote yang di sini. Kalau di sini kan tadi 8080. Nah, ini harus ganti supaya nanti membedakan. Oke. Kemudian ini operating-nya apa? Oh, sudah. Langsung ya. Operating itu untuk menambahkan plus. Oke. Ini sudah ditambahkan. Ya, artinya pada saat membuka. Dengan port ini nanti yang kebuka adalah router 2. Ya. Dengan IP sekian. Baik ya. Teman-teman. Ini sudah saya tambahkan. Oke. Sekarang ini sudah. Yang penting ini sudah. Ini juga sudah. Ini virtual server sudah. Oke. Saya ke sini aja deh. Yang satunya aja yang sudah ada password-nya. Ini sudah connect. Saya ke wifi saya. Oke. Coba saya sekarang. Ini kan nggak bisa pakai ini ya. IP lokal ya. Ini kan IP lokal ini. Sudah nggak bisa lagi. Ya, karena kan saya sudah terkoneksi ke jaringan internet saya yang langsung dari server ya. Jadi, oke. Coba saya sekarang remote dengan IP address yang milik router tadi ya. 192.168.85.2 Ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya. Terus yang router kedua. Ini nggak saya login dulu deh. Router kedua langsung. Bisa nggak? 8.5.2 Portnya ganti. Ini bisa juga teman-teman ya. N. S. Bisa. Router kedua bisa. Oke. Router pertama bisa. Router kedua juga bisa. Sekarang ya teman-teman. Oke. Ini router kedua. Ini router pertama. Oke. Sip. Seperti itu teman-teman ya. Cara settingnya. Baik teman-teman. Itu tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara men-setting dua buah router. Ya. Ini router totaling yang 200RE. Di mana kedua buah router ini bisa kita remote ya. Dari jaringan kita atau dari server kita. Ya. Supaya untuk mengganti password itu kita tidak perlu lagi datang ke klien. Cukup kita ganti dari rumah kita. Baik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tekan tombol lonceng. Pilih semua. Sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih. Berjumpa lagi di next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!